Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian yang terkasih salam damai untuk kita semua Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa mencintai kita Senantiasa menyertai hidup dan karya saudara dan saudari dimanapun berada Hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu Prapaskai yang pertama Dan mari kita bersama-sama merenungkan bacaan Injil Suci yang diperdengarkan Bunda Gereja kepada kita Bacaan Injil Suci hari ini diperdengarkan kepada kita tentang bagaimana Yesus dibawa oleh Rok Kudus ke Padanggurun untuk dicobai Kita melihat pertama-tama dalam tradisi Kitab Suci Padanggurun adalah tempat dimana setiap insan mengalami pencobaan Bukan untuk menghancurkan hidup setiap orang Tetapi Padanggurun adalah tempat dimana kita dicobai untuk dimurnikan Padanggurun tempat dimana kita harus membuktikan iman dan cinta kita kepada Tuhan Serta ketulusan cinta kita kepada orang yang kita cintai Kita lihat pertama-tama bangsa Israel berjalan dan dimurnikan di Padanggurun selama 40 tahun Mereka berziarah bersama pemimpin mereka Nabi Musa selama 40 tahun Dan banyak dari suku bangsa Israel yang tidak berhasil masuk ke tanah terjanji Karena sepanjang ziarah 40 tahun mereka gagal setiap pada iman mereka Mereka gagal mencintai dan juga memeluk satu Allah yang mencintai mereka Yaitu Tuhan Allah Yaakob, Allah Abraham, dan Allah Isaac Dan pada saat itu juga kita mendengar bahwa dalam perjalanan menuju ke tanah kanan Israel banyak jatuh dalam kelalaiannya Mereka gagal menghadapi pencobaan-pencobaan hidupnya Dan kita lihat pada kitab kejadian Nabi Nuh selama 40 hari 40 malam Allah membersihkan dunia dengan hujan dan air bah Ketika Allah kecewa dan kehidupan manusia Ia mendatangkan air bah untuk membersihkan dunianya yang kudus Dunia yang kita tinggal ini adalah sentuhan tangan Tuhan Hasil ciptaan tangan Tuhan yang Maha Kudus Oleh karena itu ketika kita mulai banyak berdosa Ketika kita mulai tidak setia Ketika kita sudah tidak mengindahkan iman kita pada Allah Suatu saat nanti Allah akan mengambil caranya Untuk membersihkan dunia kita yang kotor ini Dengan caranya masing-masing Selama 40 hari 40 malam Allah membereskan dunia yang tidak beres Dan Kristus dibawa ke padang gurun selama 40 hari 40 malam Untuk dicobai Masa 40 hari 40 malam Kristus memenunjukkan kita kepada kita Sesuatu yang dalam Bahwa pertama-tama Bangsa Israel 40 tahun Ketika mereka lapar, mereka mengerutu Dan mereka menuntut diberikan makan dan minum Dan hari ini pencobaan pertama Yesus dicoba Iblis untuk makan roti Mengubah batu menjadi roti Tetapi Yesus katakan Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja Dengan sabda Allah Kita bisa melawan semua godaan Iblis Dengan kekuatan sabda Tuhan Kita bisa mampu berdiri pada iman kita pada Kristus Ajakan untuk kita semua Bukan soal makan minum Tetapi mari kita mendalamkan hidup kita pada sabda Tuhan Dan pada pencobaan kedua Kita melihat Iblis membawa Yesus kebubungan baik suci Dan mengatakan dengan kitab suci Bahwa Allah akan mengutus malaikatnya Untuk menantang engkau Jangan sampai kakimu tersandung pada batu Tetapi Yesus mengatakan Jangan pernah sekali-kali engkau mencobai Tuhan alam Sudah dua pencobaan Israel gagal ketika meminta roti pada Tuhan Dan yang kedua Mereka menantang Tuhan di Masa dan Meribah Allah kecewa Kita melihat Israel gagal Tetapi pencobaan untuk Kristus Sang Allah sendiri Ia menang karena kekuatan sabda Tuhan itu sendiri Dan pada pencobaan ketiga Iblis menantang Yesus untuk menyembah dia Tetapi Yesus memenangkan pencobaan itu Karena dia adalah Tuhan itu sendiri Dan setiap manusia wajib menyembah satu Tuhan Yaitu Tuhan Allah dengan puteranya Yesus Kristus Israel gagal dalam 40 tahun peziarahannya Mereka membuat patung lembu emas Dan menyembah patung lembu emas Allah kecewa Allah memusnahkan dan memberikan Israel Tetapi pada hari ini Yesus memenangkan pencobaan Karena sabda Allah Karena cintanya Dan juga karena Persatuan yang kudus dengan Allah Kita diundang pada masa prapaskah ini Selain berpantang dan puasa Kita harus kembali dalam persatuan yang kudus Persatuan yang mendalam dengan Kristus Dengan mendalami sabda Allah Dan juga mari Kita percaya dan melihat Kristus Sebagai teladan Sang Adam baru Yang senantiasa memenangkan Semua pergulatan hidup kita Harapan hidup kita Hanya pada Kristus Kemenangan kita Hanya pada Kristus Itu pada dia yang terpasung di salib Oleh karena itu mari Kita belajar dari Kristus Bangsa Israel gagal Tetapi Kristus mengenangkan semua pencobaan Hidup kita penuh kegagalan Mari kita memeluk Kristus Supaya dengan Kristus Kita akan memenangi Semua pencobaan Dengan kerendahan hati Dengan kelembutan hati Seturut teladan Sabda Kristus itu sendiri Mari kita renungkan Dan semoga Tuhan memberkati kita semua